Intro Berlatar di sebuah lapangan olahraga Cerita Yuteh di Mimityan dengan Memperlihatkan kepada seorang awewe gelis Yang sedang jogging Kita perkenalkan terlebih dahulu Wanita itu bernama Sawyer Ini parasnya Sawyer ini merupakan mahasiswi yang baru saja lulus Dari Universitas Center College Namun dibalik semua itu Sawyer memiliki masalah dalam keluarganya Dimana ia tidak terlalu dekat dengan kedua orang tuanya Dan beliau lebih memilih hidup sendirian Tanpa kehadiran dari keluarga Bisa dibilang Sawyer ini pengen hidup mandiri Tanpa adanya campur tangan orang tua Intro Pada hari itu secara kebetulan adalah hari libur Dimana negara bagian tempat tinggal Sawyer Mengadakan acara rahsia syukur Untuk hasil panen mereka Atau Thanksgiving Yang seharusnya semua orang bisa berkumpul Dengan keluarga dan saudara Namun berbeda dengan Sawyer Ia lebih baik menyendiri Hari itu juga kebetulan Sawyer Mendapatkan pesan dari sebuah perusahaan Bernama Landler Bain Dimana ia dinyatakan lulus pada tes Yang telah ia ikuti sebelumnya Dan sekarang perusahaan tersebut berniat mengundang Sawyer datang Untuk melakukan wawancara di daerah Washington Sekitar jam 9.30 pagi Melihat pesan itu Membuat Sawyer sangat bahagia dan seserian sorangan Karena ia berhasil mendapatkan pekerjaan Singkat cerita Malampun poek Sawyer terlebih dahulu Datang ke sebuah perustakaan Untuk menggunakan komputer yang ada di sana Dimana beliau mencatat semua lokasi yang akan dituju Nah pada keesokannya Sawyer pun langsung berangkat dengan mobilnya Karena Sawyer memilih hidupnya untuk sendirian Ia pun pergi dan tidak memberitahu siapapun Termasuk orang tuanya Bahwa dia akan melakukan wawancara di Washington Kemudian Sawyer melewati jalan tol Sambil melihat GPS yang ada di HPnya Agar ia secepat mungkin bisa sampai di lokasi tujuan Akan tetapi radio di mobilnya memberitakan Bahwa jalan utama menuju Washington Akan segera ditutup Dikarenakan ini adalah hari libur Sehingga membuat beberapa ruas jalan Mengalami kemacetan cukup parah Mendengar berita itu Sawyer tidak panik sedikit pun Dan tetap tenang Lantas ia pun mengubah rute yang ada di HPnya Untuk mencari jalan alternatif Kemudian Sawyer pun keluar dari jalan tol Dan memasuki jalanan sepi Yang mengarah ke hutan Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang Entah rusak atau bagaimana GPS yang Sawyer gunakan Malah membawanya ke rute yang salah Terlihat jalan tersebut sudah ditutup Tapi GPSnya malah menyuruhnya Untuk masuk ke jalan yang sudah ditutup Ketika melihat GPSnya kembali Ternyata di depan masih ada jalan yang belok ke arah kanan Maka dari itu Sawyer pun melanjutkan perjalanannya sesuai GPS Dan inilah dia film Rush Creek Kemudian Sawyer pun berhenti sejenak Di pertigaan jembatan Untuk memeriksa kembali GPSnya Akan tetapi GPS itu malah membuat Sawyer merasa kebingungan Dimana GPSnya menyuruh Sawyer masuk ke jalan tanah Dan tanpa ia sadari Terdapat dua orang pria sedang memantau Sawyer dari arah kejauhan Merasa kebingungan Akhirnya Sawyer pun memutar balik mobilnya kembali Kesal dengan GPSnya yang membawanya ke rute salah Maka dari itu Sawyer mencoba membuka peta manual Dan berhenti sejenak di tempat yang sangat sepi Tak lama HP milik Sawyer mendapatkan panggilan dari sang ibu Namun Sawyer tidak mendengarkannya Karena ia sedang di luar mobil untuk membaca peta Tak berselang lama Datanglah sebuah mobil pickup dari arah kejauhan Kemudian mobil itu pun berhenti Dan mencoba menawarkan bantuan kepada Sawyer Kita perkenalkan terlebih dahulu kedua pria itu Yang ini bernama Hollister Dan yang berbadan besar bernama Buck Ternyata mereka berdua ini merupakan saudara yang tinggal di daerah tersebut Kemudian Hollister memberitahu kepada Sawyer Bahwa jalan satu-satunya untuk memutar balik ke arah jalan tol Kau harus melewati tempat ini terlebih dahulu Setelah mengetahui harus ke arah mana Lantas Sawyer pun berniat kembali melanjutkan perjalanannya Namun saat akan masuk ke mobil Tiba-tiba Hollister menghalangi Sawyer Di sini Hollister mengajak dan mengatakan kepada Sawyer Untuk mampir ke rumahnya dulu Namun dengan logat yang seperti memaksa Hollister terus memaksa Sawyer agar ia mau datang ke rumahnya Sampai-sampai ia melakukan tindakan yang kurang ajar Dimana Hollister memegang bagian bujur alias pantat Sawyer Sontak saja Sawyer pun langsung menghajar si Hollister Dan terjadilah pergelutan Dari pertarungan itu Kaki Sawyer harus terkena tusukan oleh Buck Dengan sisa tenaga yang ia miliki Sawyer pun langsung berlari kabur masuk ke dalam hutan Kemudian ia pun mulai bersembunyi di balik bebatuan Kesempatan itu Sawyer gunakan untuk menutup luka tusukannya Menggunakan jaket Supaya darah yang mengocor tidak terlalu parah Tak lama kedua pria itu datang Lantas Sawyer pun langsung meleparkan batu Untuk mengalihkan perhatian mereka Pada akhirnya Sawyer pun berhasil selamat Dari kejaran kedua pria bejat tersebut Akan tetapi ia tidak tahu harus pergi kemana Dompet, ponsel, segala barang berharga miliknya ada di mobil Ditambah luka di kakinya juga semakin terasa sakit Sehingga membuatnya kesulitan untuk berjalan Singkat cerita Hari pun semakin poek Sawyer yang sudah berjalan terus menerus Dan tak tahu arah tujuan Akhirnya ia menemukan sebuah danau dan langsung meminumnya Dikarenakan sudah kelelahan Sawyer pun berniat beristirahat di atas tanah Beralaskan dedaunan kering Sementara pada keesokan harinya Di sebuah kantor sheriff Kita akan diperlihatkan kepada dua anggota sheriff Yang bernama Nick dan Odoi Lee Kita sebut saja dia Odoi Oke dak Saat itu mereka mendapatkan laporan Bahwa terdapat sebuah mobil jeep berwarna merah Yang berada di pinggir jalan Yaitu mobil milik Sawyer Namun sampai saat ini Pemilik dari mobil itu telah menghilang Maka dari itu sheriff Odoi segera mendatangi lokasi Untuk mengecek mobil yang dimaksud Ketika sudah berada di TKP Dan mengecek mobil milik Sawyer Dirinya pun dibuat bingung Kemana aku harus mencari pemilik mobil ini Di TKP juga Odoi menemukan bercak darah yang ada di asfal Lantas kucurigan Odoi pun mengarah kepada dua pria Yang sering membuat masalah Siapa lagi kalau bukan Hollister dan Buck Maka dari itu Odoi langsung datang ke rumah mereka Untuk menanyakan tentang mobil yang ditinggalkan pemiliknya Namun ketika sudah sampai di sana Mereka menjawab tidak tahu Dan sudah dua hari kami berdua tidak keluar rumah Ditambah luka bekas antaman Sawyer Mendambah bukti kalau mereka sedang sakit Dan memang benar-benar tidak keluar rumah Pada akhirnya Odoi pun percaya Apa yang dikatakan mereka Lantas Odoi pun pergi dari tempat tersebut Sementara di sisi lain terlihat Kondisi Sawyer semakin memburuk Dimana luka tusukan yang ada di bagian paha Semakin parah Hingga membuatnya semakin sulit berjalan Sampai menyebabkan demam Sawyer pun mencoba menutup lukanya Menggunakan kaos kaki Dengan sekuat tenaga yang ia miliki Ia pun kembali berjalan untuk mencari pertolongan Sementara Hollister dan Buck Mulai membawa mobil milik Sawyer Masuk ke dalam hutan Kemudian mereka pun membuang mobilnya Ke dalam jurang untuk menghilangkan jejak Secara kebetulan Sawyer berada di bawah jurang itu Beruntung ia tidak terlihat oleh Hollister dan Buck Sawyer yang melihat mobil kesayangannya telah rusak Ia pun hanya bisa pasrah Dan tidak bisa berbuat apa-apa Selain bersembunyi Ketika kondisi sudah mulai aman Akhirnya Sawyer menemukan ponsel miliknya Yang terjatuh dari dalam mobil Alhamdulillahnya masih berfungsi Saat dicek Ternyata sang ibu sudah beberapa kali Mencoba menelpon Sawyer Melihat itu membuat Sawyer menangis Dan sangat menyesal Karena dirinya tidak sempat mengabari Siapapun untuk pergi ke Washington Kemudian ia pun berusaha Menuju tempat yang lebih tinggi Demi mendapatkan sinyal Untuk meminta pertolongan Namun sayangnya Setelah Sawyer kadituka dia Tidak sedikit pun ia mendapatkan sinyal Di sini Sawyer pun semakin bingung Dan tidak tahu harus berbuat apa lagi Dan sekarang ia hanya bisa menangis Dengan kondisi yang memperhantinkan Sementara di sisi lain Hollister malah menemukan kaos kaki Dengan bercak darah Dan ia menganggap Bahwa kaos kaki itu milik Sawyer Akibat temunya itu Membuat Hollister berpikir Mungkin Sawyer masih hidup Dan berada di dalam hutan Akhirnya mereka berdua pun Akan mencari keberadaan Sawyer Dan berniat membunuhnya Karena jika ia masih hidup Maka nasib Hollister dan Buck Mulai terancam Hari pun semakin poek Terlihat Sawyer masih berusaha Mencari sinyal Ditambah dengan kondisi tubuh Yang semakin memburuk Karena tidak tahu harus kemana lagi Sawyer pun memutuskan Untuk mengirim pesan terakhir Kepada ibunya Dengan mengatakan Ibu Jika kau bisa menerima ini Aku ingin ibu tahu Jika aku seharusnya Sayangnya ketika berbicara HP miliknya harus mati Dikarenakan lobet Sawyer pun kembali menangis Dan merasa sudah putus asa Aing kudu kumaha Dia iya Karena sudah kelelahan Membuat dirinya lemas Tak berdaya Dan ngegubrag seketika Namun tak bersenang lama Muncul seorang pria misterius Yang menghampiri Sawyer Dikarenakan Sawyer Tidak mampu bergerak lagi Dirinya pun hanya bisa pasrah Singkat cerita Setelah tersadar dari pingsannya Ternyata luka di kaki Sawyer Sudah dijahit Dan diperban Pakaian yang Sawyer gunakan juga Ternyata sudah dibersihkan Dan sekarang Ia sudah berada di rumah Orang misterius Yang membawa Sawyer Ketika dirinya pingsan Kemudian Sawyer pun mencoba Membuka jendela Agar bisa melarikan diri Sayangnya semua jendela Bahkan pintu sudah terkunci Tak berselang lama Datang seorang pria Yang membuat Sawyer sangat ketakutan Pria itu bernama Lowell Yang merupakan seorang Peracik narkoboy Ternyata Ia juga masih saudaraan Dengan Hollister dan Buck Sawyer yang panik pun Langsung menyeramkan Bahan pembuatan obat-obatan Dan berusaha keluar Akan tetapi Dengan kondisinya yang belum pulih Malah membuatnya pingsan kembali Singkat cerita Ketika sudah tersadar Lowell memberikan roti dan air Untuk Sawyer Akan tetapi Kedua tangannya sudah terikat Disini Sawyer meminta kepada Lowell Untuk mengantarnya ke kantor polisi Atau rumah sakit Tentu saja Permintaan itu Langsung ditolak oleh Lowell Dan menyuruhnya Untuk segera memakan roti itu Tak berselang lama Datanglah si Hollister Namun Lowell menyuruh Kepada Sawyer Untuk diam dan jangan berisik Mendengar kedatangan seseorang Membuat Sawyer Berteriak meminta tolong Ia juga tidak tahu Sebenarnya yang datang Adalah si Hollister dan Buck Dengan cepat Lowell langsung menutup Mulut Sawyer Dan mengatakan Jika mereka berdua tahu Kau ada disini Mereka akan membunuhmu Kau mengerti? Setelah mengerti Lowell pun keluar Untuk menemui mereka berdua Ternyata Maksud dan tujuan Kedatangan mereka adalah Untuk menanyakan produk Narkoboy Yang akan segera dikirim Ke konsumen Akan tetapi Ketika mereka berdua Sudah bertemu Hollister pun merasa Ada yang aneh Karena biasanya Lowell selalu mengajak Mereka masuk ke rumahnya Untuk minum bersama Lantas Hollister pun langsung berpikir Mungkin saja Si Lowell menyembunyikan Seseorang Di dalam rumahnya Sementara Sawyer sendiri Berusaha keras Untuk membuka ikatannya Kemudian Sawyer mencoba Menumpahkan cairan asam Ke arah tali Supaya tali itu terbakar Dan Sawyer bisa terpas Dari ikatannya Sedangkan di luar Hollister pun Dengan memaksa Mencoba masuk ke dalam Beruntung Sawyer sudah berhasil Melepaskan diri Dan kabur Dari tempat tersebut Setelah Hollister dan Buck pergi Lowell menjelaskan Kepada Sawyer Kalau dirinya Tidak akan berniat jahat Sedikit pun Ia hanya meminta Kepada Sawyer Untuk bersabar Terlebih dahulu Sampai Hollister Dan Buck pergi Mengantarkan paket barang haram Nah kesempatan itu Nanti Lowell akan gunakan Untuk meminjam mobil mereka Agar bisa mengantarkan Sawyer pergi dari sini Lowell juga mengatakan Jika Sawyer Berniat kabur Dengan berjalan kaki Maka kau Akan mati Di tengah perjalanan Karena tempat ini Hanya dikelilingi hutan Dan jauh sekali Dari perkotaan Setelah mendengar Penjelasan tersebut Membuat Sawyer Jauh lebih tenang Bahkan ia semakin dekat Dan akrab Dengan Lowell Sementara Di kantor Sheriff Odoi meminta Kepada Nick Untuk mengabaikan Kasus mobil Yang ditinggalkan Pemiliknya Namun Nick Menolak Ia masih penasarin Dan akan mencoba Mencari tahu Siapa pemiliknya Tak berserang lama Polisi negara bagian Datang ke kantor mereka Yang bernama Komandan Slattery Di sini Nick Langsung memberi kabar Tentang kasus mobil Yang ditinggalkan Pemiliknya Dimana mobil itu Atas nama orang tua Dari Sawyer Dan semenjak hari libur Orang tua dari Sawyer Sama sekali Tidak mengetahui Keberadaan Sawyer Setelah mendengar Informasi tersebut Membuat Komandan Slattery Marah pada Odoi Karena ia tidak becus Untuk menangani kasus ini Sang Komandan pun Mengancam kepada Odoi Jika kau tidak bisa Menyelesaikan masalah ini Kau akan dipindah tugaskan Dan kasus ini Bakal diselesaikan Oleh pihak polisi Negara bagian Pada malam itu juga Odoi kembali datang Ketempat Hollister dan Buck Di situ Ia langsung menghajar Wajah Hollister Karena ia sangat kesal Kepada mereka Karena Odoi sudah tahu Pasti semua ini Adalah perbuatan mereka berdua Kemudian Ia meminta kepada Hollister dan Buck Untuk segera menemukan Keberadaan Sawyer Singkat cerita Pada keesokannya Di kantor Sheriff Saat Nick Kembali ke kantornya Secara tak sengaja Ia mendengar Sheriff Odoi Sedang melepon Hollister Dimana Odoi Mengatakan Kau harus temukan Jasad gadis itu Dengar Ini uang pensiunku Dan jika kau Mengacaukan ini Percayalah Kau tak akan hidup lama Untuk menyelesaikannya Mendengar percakapan itu Sekarang Nick Mengetahui niat buruk Dari Odoi Bahwa sebenarnya Odoi telah berskongkol Dengan Hollister Ya Hollister Buck Lowell Adalah pengedar narkoboy Yang ternyata Barang-barang haram mereka Dilindungi oleh Odoi sendiri Dengan berjalan mundur Dan sudah siap Dengan pistolnya Nick perlahan-lahan Berjalan menuju mobilnya Namun sayang Saat akan mengambil kunci Di kantongnya Kuncinya malah terjatuh Dah Kesempatan itu Odoi pun langsung Menembak rekannya sendiri Hingga tewas Karena takut kasusnya terbongkar Malamnya Odoi pun langsung Menjeruh kepada Hollister Dan Buck Untuk mengubur jasad Nick Odoi mengatakan Gali kuburannya lebih dalam Supaya jasadnya Tidak akan ketahuan Nah pada kesokannya Komba dan Slateri Kembali datang Ia akan mengambil Alih kasus ini Karena sampai sekarang Odoi belum juga Membuahkan hasil Disini Odoi hanya bisa Terdiam dan malah Mengalihkan pembicaraan Kalau sebenarnya Ia sedang mencari Nick Yang tiba-tiba Menghilang dari kemarin Setelah itu Odoi mencoba Membuka loker milik Nick Dan setelah dibuka Ia menemukan dompet Milik Sawyer Berserta KTP Dan ini Hanyalah akal bulus Dari Odoi Supaya dirinya Tidak menjadi pelaku Dan menduduh bahwa Nicklah pelaku Atas kasus Menghilangnya Sawyer Melihat hal tersebut Sang komandan Dan sangat terkejut Tak disangka-sangka Si Nick adalah dalang Dibalik semua ini Yang padahal Odoi lah pelakunya Maka dari itu Sang komandan pun Langsung mengerahkan tim Dari kepolisian negara bagian Untuk melakukan pencarian Sawyer Beserta Nick Secara besar-besaran Sementara di sisi lain Saat Lowell dan Sawyer Sedang bersantai Menikmati hari Di depan teras Tak berselang lama Lowell melihat mobil Odoi Datang menuju rumahnya Dengan cepat Lowell langsung Menyuruh Sawyer Untuk segera masuk Dan bersembunyi di dalam Kedatangan Odoi Ternyata hanya ingin Memastikan barang haram miliknya Sudah siap dikirim Atau belum Awalnya Odoi berniat Mau masuk ke dalam Namun Lowell menolak Sambil mengancamnya Menggunakan senjata Jika Odoi Tetap memaksa Ingin masuk Maka ia tak segan-segan Akan menembak Odoi Ya dengan terpaksa Karena si Lowell ini Adalah satu-satunya Pracik narkoboy Mau tidak mau Hayang atau Mbung Odoi pun memilih Pergi dari sana Kemudian Odoi pun Mendatangi kediaman Hollister Dan mereka mulai Membicarakan rencana Pengiriman paket narkoboy Ke bandar Dimana rencana kali ini Odoi akan meminjamkan Seragam serif Untuk dipakai oleh Hollister Tujuannya Agar proses transaksi Bisa berjalan lancar Dan di perjalanan Tidak akan ada Yang mencurigai Pada keesokan harinya Hollister yang sudah Memakai seragam serif Dan mengendarai mobil patroli Milik Odoi Ia pun datang Ke rumah Lowell Untuk mengambil paketnya Terlebih dahulu Namun saat akan Memasukkan paketnya Ke dalam mobil Secara tak sengaja Hollister melihat Cijak kaki pada anak tangga Namun Hollister Tidak menghiraukannya Ia tetap fokus Pada misinya Yaitu mengantarkan paket Setelah mereka pergi Lowell pun kembali masuk Dan memberitahu Kepada Sawyer Ia akan meminjam Mobil Hollister Dan segera Mengantar Sawyer Ke kantor polisi Negara bagian Mendengar perkataan itu Membuat Sawyer sangat senang Akhirnya Aku bisa kembali pulang Dan bertemu dengan Keluarga tercinta Kemudian Lowell pun Memberikan obeng Kepada Sawyer Sebagai kenang-kenangan darinya Namun tiba-tiba Ternyata Si Hollister Dan bah kembali datang Dan masuk rumah Lowell Setelah ia curiga Melihat jejak kaki Yang ada di anak tangga Tak disangka-sangka Selama ini Lowell diam-diam Menyembunyikan Sawyer Di rumahnya Karena sudah kapar kok Lowell mencoba Menenangkan Hollister Dan Buck Dan menyuruh mereka Untuk duduk terlebih dahulu Setelah itu Lowell menyuruh kepada Sawyer Untuk membuatkan kopi Kepada kedua saudaranya Namun yang dibuat Bukanlah kopi Melainkan larutan Bahan kimia Yang bisa meledak Jika dipanaskan Saat Sawyer Sudah memasukkan Bahan kimia itu Kedalam oven Lowell pun menyuruh Sawyer untuk duduk Di pangkuannya Seakan-akan Sawyer ini adalah budak Tak lama Buck menyadari Bahwa gelas yang dimasukkan Kedalam oven Bukanlah kopi Ia pun mencoba Mendekat ke arah oven Namun Tiba-tiba Ledakan pun terjadi Dimana Buck Harus tewas Dari ledakan tersebut Ternyata Lowell sengaja Menyuruh Sawyer Untuk duduk Di pangkuannya Karena ia berusaha Melindungi Sawyer Dari ledakan itu Sampai-sampai pecahan kaca Menancap di punggungnya Beruntung mereka Berhasil keluar Dengan selamat Kemudian Lowell Menyuruh kepada Sawyer Untuk segera pergi Dari sini Dan secepat mungkin Ke kantor polisi negara Tak bersenang lama Hollister muncul Dengan tubuh Yang penuh luka Sambil memegang shotgun Dan berusaha Menembak Sawyer Yang sedang melarikan diri Namun hal itu Berhasil digagalkan oleh Lowell Sehingga pergelutan Bunta terhindarkan Akhirnya Lowell pun berhasil Membalikan keadaan Dengan mendodongkan Senjata shotgun itu Pada Hollister Namun Tiba-tiba Dari arah belakang Odoi muncul Dan langsung Menembak Lowell Hingga modar Kemudian Ia juga menembak Hollister Untuk membersihkan Namanya Supaya tidak ada Saksi atas Semua kejadian ini Sementara itu Sawyer terus berusaha Berlari keluar dari hutan Hingga menuju jalan utama Sayang Sungguh sayang Ketika sudah sampai ke jalan Sawyer malah bertemu Dengan Odoi Yang kebetulan melintas Sawyer yang tidak tahu Dan menganggap Odoi Adalah polisi baik Ia pun mau-mau saja Masuk ke dalam mobilnya Namun Ketika di tengah perjalanan Odoi berpura-pura Memberikan beberapa pertanyaan Apa yang telah terjadi Kepadamu Sawyer pun menjawab Dua orang jahat Bernama Hollister Dan Buck Berusaha menyandrakku Dan menyembunyikanku Namun Disini Sawyer baru sadar Dari nada bicara Odoi Seperti tidak asing Jika kalian ingat Saat Odoi datang Ke rumah Lowell Untuk menanyakan bahan narkoboy Sawyer yang sedang bersembunyi Ia juga sempat Mendengar percakapan mereka Kemudian Odoi memberhentikan Mobilnya di tempat sepi Dan menyuruh Sawyer Untuk berjalan kaki Masuk ke hutan Dengan alasan Untuk menemukan rumah sakit terdekat Alasan yang tidak masuk akal Ketika sudah berjalan Lumayun jauh Sampailah mereka di sungai Ternyata Odoi mencoba Membunuh Sawyer Dengan cara Menenggelamkannya Biar disangka Sawyer Tewas Akibat tenggelam Namun dengan gagahnya Sawyer berhasil Melawan balik si Odoi Dengan cara Menusukan obeng Tepat mengenai dada Odoi Hingga pada akhirnya Sawyer pun berhasil Membunuh Sheriff Tolol itu Adegan terakhir pun Memperlihatkan Sawyer Kembali berjalan Menuju ke jalan utama Tak berselang lama Dari arah belakang Muncul beberapa Mobil polisi negara Pada akhirnya Sawyer pun berhasil Diselamatkan Dan film pun Anggesan Pesan yang bisa diambil Dari film ini adalah Jadilah wanita yang Tak kenal takut Dan berani melakukan apapun Jadilah wanita yang kuat Agar tidak dipandang Sebelah mata oleh orang Jadilah wanita yang kuat Agar dapat dijadikan contoh Oleh wanita-wanita lainnya Jangan lupa sayangi Kedua orang tua kita Yang telah membesarkan kita Merawat kita dari kecil Jika kalian jauh dari orang tua Sesekali kalian mengabarnya Seberapa hebat kamu Semua takkan berarti Tanpa adanya doa Dan dukungan dari orang tua Well Mungkin Sakit Away Info Tipusat mengembarkan Saya Dharma yang bertugas Di warung Madura Mengucapkan Hatur Nuhun Dan tak luput Saya selalu mendoakan kalian semua Diberi kesehatan selalu Dilancarkan rezekinya Dipermudah segala urus sana Silahkan Bapak Hansip The one and only closingan Wassalamualaikum bro Kesehatan selama ya